Pengumuman kenaikan harga BBM sempat memunculkan serbuan kendaraan di sejumlah SPBU di Jakarta sebelum harga baru berlaku mulai pukul 14.30 Sabtu siang. Takut memunculkan kemarahan para pengantri BBM yang berujung rusuh sebuah SPBU memilih tutup. Antrian kendaraan langsung mengular di SPBU di Jalan Daan Mogot, Grogol, Jakarta Barat begitu pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM Sabtu siang. Antrian bahkan mencapai jalan raya hingga mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Para pengendara ini antri untuk memburu BBM dengan harga lama. Namun kondisi ini membuat pihak pengelola SPBU cemas, takut tak bisa melayani pembelian telah antri lama. Pengelola SPBU memilih menutup SPBU dengan memasang pagar penghalang hingga mobil yang telah ada dalam antrian bisa dilayani. Kita menjaga-jaga takut rusuh atau konsumen berlaku yang kurang baik karena pasti dengan kondisi saat ini dia juga sok kaget. Apalagi berita yang diperlukan sangat begitu cepat. Antrian kendaraan hingga 500 meter juga tampak di SPBU Jalan Igusti Ngurah Rai Pondo Kopi, Jakarta Timur. Mereka antri untuk bisa membeli BBM dengan harga lama. Antrian bahkan mengular ke jalan dan membuat terjadi kemacetan dari arah kerangi menuju buaran. Di SPBU Jalan Keramat Raya Senang, Jakarta Pusat, petugas SPBU gencar memperingati para pengendara yang antri BBM. Perihali berlakukannya, harga BBM baru mulai pukul 14.30 Sabtu siang. Tujuannya agar para pengendara yang telah lama antri memahami dan tidak marah bila tak bisa membeli BBM dengan harga lama. Benar-benar saya sih kecewa ya. Udah nanti panjang, nyata sampai jam setengah tiga ya. Udah berubah. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir diselah kunjungan kerjanya di Amsterdam, Belanda meminta masyarakat memahami kebijakan kenaikan harga BBM ditempuh pemerintah untuk mengurangi beban anggaran subsidi BBM yang membengkak. Masyarakat terutama kalangan menengah ke atas diminta bersabar hingga kondisi perekonomian membaik. Yang menengah ya memang hari ini harus mulai ngikut pinggang dulu, dikencengin. Dikurangin kebutuhan yang tidak perlu. Kita prioritaskan kebutuhan yang perlu sampai nanti. Ekonomi kita kan tumbuh terus sabar. Mungkin nanti ada adjustment. Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga beberapa jenis BBM Sabtu sekitar pukul 1 siang untuk jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax yang diberlakukan sekitar 1 jam setelah pengumuman. Tim Liputan Indusiar melaporkan. Tak hanya di Ibu Kota Pemirsa, antrean kendaraan juga mengular di SPBU sejumlah daerah. Sebelum kenaikan harga BBM, seorang pendara bahkan terlibat adu mulut dengan petugas SPBU. Pengembudi taksi online ini meradang. Begitu mengetahui harga BBM jenis Bertalite naik, tepat saat ia akan mengisi penuh tangki bensin mobilnya di SPBU di Jalan Sudirman Tanggerang Sabtu siang. Terlebih, ia telah lama antri. Saat tiba giliran isi bensin, harga BBM telah naik. Ia meminta petugas sebelum memperlakukan harga baru sebesar Rp10.000 per liter, tapi tetap dengan harga lama Rp7.650 per liter. Namun petugas dan pengelola SPBU bergemi. Di Kudus, Jawa Tengah, sebelum penetapan harga BBM yang baru pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, warga berbonong-bonong menuju SPBU untuk bisa membeli BBM dengan harga lama. Antrian pun panjang mengular, namun karena antri terlalu lama, tak semua pembeli bisa terlayani sebelum harga BBM naik. Kondisi serupa berlangsung di Kulon Progo, Yogyakarta. Antrian kendaraan untuk membeli BBM dengan harga lama mengular hingga jalan nasional. Tapi banyak warga yang akhirnya kecewa tak bisa membeli BBM dengan harga lama, padahal telah antri lebih dari 30 menit. Sebagian warga tetap mengisi BBM, meski banyak juga yang batal. Tim Liputan Indusiar melaporkan.